Itu prioritas yang kedua, keluarga. Pekerjaan itu di bawah keluarga. Artinya apa? Kalau pekerjaanmu membuat kau jauh dari keluarga, walaupun gajinya dua kali lipat, mendingan memilih yang sekarang, tapi masih bisa dekat keluarga. Kalau pikiran saya seperti itu. Jadi pekerjaan itu di bawah keluarga. Pekerjaan kita lakukan di dalam koridor kekudusan dan untuk keluarga, dan untuk Tuhan. Bukan apa uang. Jadi, tapi ini kewajiban. Kewajiban. Dikatakan, karena kami tidak lalai bekerja di atas kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi berjeri payas yang malam. Supaya jangan menjadi beban, tapi malah bisa memberi berkat. Uang itu berkat juga. Asal tidak kita pakai untuk ego kita, tapi untuk sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, ini. Pekerjaannya ini kewajiban. Tidak ada orang yang bilang, ah, tidak usah bekerja. Karena capek. Karena tidak mau bertanggung jawab. Aku mau pelayanan saja. Berarti pelayanan sebagai pelarian. Dia harus pertama-tama memenuhi dulu kewajibannya. Nah, antara pekerjaan dan pelayanan. Itu tadi. Pekerjaan kita itu juga bisa menjadi pelayanan. Asal syaratnya apa? Kita lakukan dengan sukacita, sepenuh hati, dan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu kolosetiga, yang tujuan sampai dua tiga, mengatakan seperti itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi, di kitab suci tidak pernah dibedakan pekerjaan dan pelayanan. Kecuali para imam, Lewi, dia dikhususkan untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Tetapi, tidak pernah dikatakan di dalam kitab suci. Kadang-kadang orang berpikir, kalau pekerjaan itu untuk diri sendiri, kalau pelayanan itu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita membedakan seperti itu. Tetapi, kalau kita lihat dalam kolosetiga, ayat 17-23, segala sesuatu, segala sesuatu, termasuk pekerjaan kita. Ya, kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sambil bersyukur, maka berkat akan datang. Kalau kita banyak bersyukur, berkat akan datang. Coba kita jaga toko dengan senyum, dengan melakukan yang terbaik untuk orang lain, seakan-akan ada Yesus di dalam diri orang itu. Maka pasti pelayanan kita banyak, berkat kita akan melingat-melingat. Ya kan? Nah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segena hatimu. Nah, ini syaratnya ini. Sehingga pekerjaan kita juga bisa menjadikan kita menjadi orang kudus. Ini tadi, tidak merugikan keluarga, dan penting kebetulan dasar ini, kita tak menemui. Anak kita bisa sekolah sampai lulus. Kalau mau cari uang, itu enggak ada cukupnya. Benar enggak? Sudah punya rumah lima, masih kurang. Maunya sepuluh. Kalau kita sudah punya rumah lima, masih nyari sepuluh, memang kita enggak bisa punya waktu banyak untuk pelayanan. Tapi kalau sudah punya rumah lima, anak sudah siap untuk sekolah sampai selesai, kita berarti adalah orang-orang yang begitu beruntung. Karena apa? Karena kita masih bisa melakukan yang keempat ini. Pelayanan dalam arti yang sempit, yaitu apa? Perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain, atas nama pekerjaan Tuhan. Nah, itulah pelayanan dalam arti sempit. Tapi pelayanan dalam arti luas, itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, dan kita perbuat, dengan segenap hati, dengan sukacita seperti untuk Tuhan. Berarti pekerjaan di rumah tangga, pekerjaan di kantor, itu bisa menjadi satu pelayanan dalam arti luas. Seperti itu. Jadi pelayanan yang kita, yang di atas keempat ini adalah anugerah. Anugerah. Tidak semua orang lu bisa. Benar gak? Kita beruntung, kita bisa duduk di sini, karena kita ini sehat. Karena kita sudah harus bekerja malam sampai jam 10, hanya untuk mencari sesuatu nasi. Kita bisa mengatur pekerjaan kita, kita bisa hadir di sini, kita bisa melayani. Kita orang-orang yang dipilih. Kita orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang mendapat anugerah. Pelayanan adalah anugerah. Pekerjaan adalah kewajiban. Keluarga adalah ladang pelayanan kita. Relasi kita dengan Tuhan, itu lah yang harus mewarnai seluruh aspek hidup kita. Nah, jadi bagaimana kita melakukan pelayanan? Tergantung kebutuhan. Bagaimana kita tahu, aku ini talentanya di sini? Kalau orang minta kita WL, orang minta kita bawa firman, dan kemudian ada peneguhan, ah, tadi waktu aku WL, saya merasa sangat diberkati. Berarti itu adalah talenta kita. Tapi kalau sudah WL, jangan WL terus. Kadang-kadang orang itu begitu. Kalau sudah satu-satu, ada seumur hidup, padahal dia juga punya talenta yang lain, membawa firman misalnya. Jadi, talenta itu bisa berkembang. Karunia itu bisa berkembang. Tuhan sudah berikan tuh, benih itu banyak di dalam diri kita. Kita kembangkan. Sesuai dengan kebutuhan, kalau orang minta, dan kita sanggup. Masih ada waktu, suami atau istri tidak komplit, nanti kita boleh melakukan itu. Nah, jadi pelayanan ini adalah anugerah. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah ini, kita patut bersuka cita. Betul enggak ya? Kita bersuka cita, karena kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi perkan sekerja Tuhan. Ini kan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh CFF atau Prisca. Kita mendoakan orang-orang. Jadi, sebagai kesimpulan dan penutup, pelayanan atau bukan, seorang itu dianggap pelayanan Tuhan atau bukan, itu bukan ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Nyapu, itu bisa membuat dia masuk surga. Benar, loh. Betul. Terus, Syarishu bilang nyapu, kayak kapungan bejaran saja. Tapi dengan cinta untuk Tuhan, supaya orang enggak terluka, kamu nabung. Itu namanya, punya nilai keagadian. Itu punya depositor di surga. Tapi walaupun bahwa ilmanya seperti ini, kelihatannya pelayanan pasti. Tapi kalau hati saya bukan ke Tuhan, itu bukan pelayanan, itu nilainya nol di mata Tuhan. Jadi yang menentukan seorang pelayanan atau bukan, pelayan Kristus adalah hatinya. bukan jenis pekerjaannya. Seorang yang di rumah, yang jaga anaknya, yang jaga ibu yang sakit apa, dia bisa masuk surga. Dia pelayan Kristus yang sejati. Jadi intinya apakah dia memiliki sikap pelayanan atau tidak? Ini yang paling penting. Yang membuat kita diterima oleh Yesus. Yang membuat ceripaya kita manis di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan yang sehat bisa tercapai, kalau prioritas kita sudah benar. Hidup kita tetap salah. Setiap kali saya mau bawa firman, saya ini takut. Takut. Takut sekali. Walaupun sudah berkali-kali, lakusan-kali bahwa, tetap-tetap. Takut sama seorang. Jangan sampai saya membawa diri saya. Jadi istinya apa? Berdoa. Misah. Pengangkuan dosa. Ekaristi. Ekaristi. Firman. Supaya betul-betul melekat pada Tuhan. Jadi kita yang diberi kesempatan untuk melayani, kita bersyukur karena mau gak mau kita pasti melekat sama Tuhan. Yang mengemaskasi doanya banyak. Supaya ketika dia mendampingi, orang itu bisa ditelur. Benar ya? Ada kata-kata hikmat, ada puasa. Dan yang terlahir siap ditegur. Kita lihat Saul dan Daud. Bedanya apa? Saul dikelilingi oleh orang-orang yang tidak berani menegur Saul. Karena Saul menciptakan kondisi seperti itu, karena dia gak mau ditegur. Tapi akhirnya kebinasakan. Daud, dia dikelilingi oleh orang-orang. Yang mau menegur dia. Akibatnya, Daud diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji seperti hari ini. Anak kandung Daud akan terus ada selamanya. Bacaan pertama hal ini ya. Jadi kalau kita mau ditegur oleh manusia, Daud kan ditegur ya, waktu dia berbuat dosa. Dan dia mau bertobat. Kalau kita mau ditegur oleh manusia, maka kita juga lebih mudah ditegur oleh Tuhan. Amin. Mari saat ini kita mau tutup, kita mau sembahkan segala niat-niat kita kepada Tuhan. Segala dosa-dosa kita biar Tuhan ampuni. Dan saat ini kita mau mulai langkah lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, biarlah kita melakukan seperti untuk Tuhan. kita mau lakukan dengan setelah cita dan penuh syuruh. Supaya Tuhan menerima semua pelayanan ini. Baik kita yang hanya bisa dihubah karena keterbatasan kita. Atau kita yang hanya bisa bekerja pagi siang malam karena tuntutan tugas. Atau kita yang sudah diberi arah yang luar biasa untuk menjadi rekan sekerja Allah. Saat ini, kita mau sembahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah urapan Tuhan yang baru turun ke atas kita.